Halo Sobat Millenial, saat ini kalian sedang menyaksikan program Top New of the Day by IDN Times edisi Kamis 24 Agustus 2023 pukul 1 siang waktu Indonesia Barat bersama saya, Sania Marwan. Dua selebgram dari kota Bandung, Aretha Febiola dan Denny Sukirno ditangkap oleh Satreskrim Polresta Bus Bandung setelah mereka mempromosikan situs judi online di akun Instagram milik keduanya. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Prabu 23 Agustus, dua selebgram dari kota Bandung, Aretha Febiola dan Denny Sukirno ditangkap oleh Satreskrim Polresta Bus Bandung setelah mereka mempromosikan situs judi online di akun Instagram milik keduanya. Melalui fitur Instagram Story di akun miliknya yaitu atden.su, Denny mempromosikan situs judi online dengan nama ason138. Sedangkan, Aretha mempromosikan tiga situs judi online sekaligus yaitu Zara Play, Wawa Slot dan ZigZag Slot melalui akun Instagramnya dengan nama akun Ad Arethao. Kapolresta Bus Bandung, Kombes Budi Sartono menyebutkan keduanya dihubungi admin situs judi online untuk ikut mempromosikan lewat pesan langsung di Instagram. Jadi caranya ialah Saudara DS mengikuti 138 dipromosikan di story-nya di Instagram tersebut. Jadi para follower-nya yang mengklik story Instagram tersebut, link tersebut, langsung masuk ke situs judi online. Para tersangka mendapat bayaran secara endorse bervariasi tergantung berapa banyak yang mengklik link tersebut untuk memasang judi online tersebut di situs tersebut. Jadi bervariasi bisa kadang-kadang mendapat 5 juta, kadang-kadang mendapat 10 juta terdapat dari berapa banyak follower yang mengklik link tersebut. Jadi di situlah caranya untuk mendapatkan yang tersebut. Dan bagaimana para tersangka ini bisa masuk ke dalam lingkungan judi online adalah mendapat DM. Di DM oleh seseorang yang tidak dikenal dan menggunakan, meminta nomor telepon dan menggunakan WhatsApp dengan nomor telepon dari luar negeri. Untuk mengajak menjadi endorse, untuk mengikuti jadi situs judi online tersebut. Dari hal tersebut, barang bukti bisa diambankan adalah handphone barang iPhone 11 Pro Max, satu handphone barang OPPO, rekening tabungan atas nama atas nama KIS, dan rekening tabungan atas nama F. Pasal yang kita persahankan adalah pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2019-2019, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2024, tentang informasi dan transaksi ekonomi. Dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan denda 1 miliar rupiah. Ada yang ditanyakan? Sudah berjalan kurang lebih hampir 1 tahun. Nah ini masih kita terus di dari rekening ini, masih kita susuri, rekening yang susuri kita ambil, nanti kita susuri berapa. Tapi sisa pendapatan, perata-rata mendapat sekelian endorse itu 5 sampai 10 juta. Itu per hari atau per bulan? Itu per hari atau per bulan? Keduanya pun mendapatkan keuntungan senilai 5 juta hingga 10 juta rupiah setiap bulannya, atau bergantung pada jumlah orang yang mengklik status. Polisi pun mengamankan barang bukti berupa ponsel dan rekening tabungan milik keduanya. Aretha Febiola dan Denny Sukirno terancam 6 tahun kurungan pidana. Aretha Febiola dan Denny Sukirno terancam 6 tahun kurungan pidana. Terima kasih sudah menyaksikan program Top News of the Day pukul 1 siang. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di kanal Youtube IDN Times. Saya Sanya Marwan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Top News pukul 3 sore nanti. Terima kasih sudah menonton!